Siapa mereka? Termasuk ada anak-anak muda di dalamnya. Ini yang menjadi sangat penting sekali bagaimana kita bisa ikut berpartisipasi untuk mencapai target-target di dalam SDGs ini. Saya akan coba berikan gambarannya. Langsung saja saya dibantu di sini oleh Mbak Ulin. Mbak Ulin, terima kasih. Mbak Ulin, tolong. Mbak Ulin, next. Kenapa kita perlu peran pemuda di sini? Karena pada saat kita melihat struktur penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta berdasarkan sensus penduduk 2020, setengahnya lebih itu dikuasai oleh generasi Z dan generasi milenial. Yang di mana bagian dari generasi Z dan milenial ini adalah mereka yang kita kategorikan sebagai young people atau youth kita mengatakannya seperti itu. Nah, ini yang tentunya kalau kita mengikuti Undang-Undang Kepemudaan di mana pemuda ini adalah usia 16 sampai 30 tahun, itu jumlahnya sekitar 20-an persen. Hampir 20, 23 sekian persen, hampir 24 persen. Artinya, seperempatnya dari penduduk Indonesia itu adalah pemuda. Yang artinya kalau kita bicara seperempat, itu bukan jumlah yang kecil kalau kita lihat dari 270 juta. Nah, ini yang tentunya perlu kita optimalkan, harus kita pastikan mereka itu memiliki kualitas, kapasitas, dan juga kemampuan untuk bisa tadi berkontribusi ikut terlibat di dalam upaya-upaya pencapaian dari target-target SDGs. Dan juga harus memastikan mereka juga berkualitas dalam arti bahwa sebagai target sasaran program atau kegiatan yang terkait dengan kepemudaan, kita harus pastikan mereka itu menjadi target sasaran yang memang bisa kita tingkatkan kualitas, kapasitas, dan kemampuannya. Jadi, ini yang menjadi catatan penting kenapa perlunya kita, para pemuda, untuk bicara mengenai pembangunan, karena jumlahnya sangat besar. Kita harus pastikan mereka berkualitas, memiliki daya saing, karena ini adalah sebagai salah satu prioritas pembangunan di tingkat nasional, yaitu ingin membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Dan kalau kita bicara SDM, siapa di dalamnya? Ada pemuda di dalamnya. Nah, ini yang ingin kita pastikan. Jadi, kita punya SDM yang berkualitas, punya pemuda yang berkualitas dan berdaya saing, tapi juga kita mau memastikan bagaimana mereka dengan kualitas yang mereka miliki, kapasitas yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki, itu bisa ikut terlibat di dalam pembangunan. Jadi, ini yang harapan dari jumlah yang sangat besar ini. Jadi, kita harus benar-benar mengoptimalkan. Lanjut. Nah, ini kalau kita bicara membangun pemuda, artinya ingin menciptakan atau menyiapkan pemuda kita yang berkualitas dan berdaya saing, tidak terlepas dari tahapan-tahapan kehidupan pemuda sebelumnya. Yaitu mulai dari masa mereka masih dikandungan, kemudian bayi, balita, anak, remaja, kemudian menjadi pemuda dewasa. Nah, ini yang sebenarnya harus kita perhatikan. Jadi, termasuk mempersiapkan pemuda kita ini nanti siap kalau memasuki masa-masa lansia. Nah, ini yang harus kita pastikan mereka siap juga. Kalau ada pepatah mengatakan, jangan tua sebelum kaya. Nah, itu sebagai satu tantangan tersendiri, artinya kita harus siap. Pemuda juga harus siap, nanti harus menjadi lansia, jangan sampai menjadi lansia yang tidak terlalu. tangguh atau kita harus menjadikan lansia. Itu lansia yang istilahnya mandiri. Kita mengatanya seperti itu. Nah, ini yang menjadi sangat penting sekali. Jadi, kita sebagai pemuda juga harusnya juga bisa mempersiapkan pada saat nanti kita menghadapi masa lansia kita. Lanjut. Ini yang ingin kami sampaikan. Kenapa kita perlu memperhatikan bagaimana partisipasi pemuda di dalam pembangunan. Karena ternyata kalau kita lihat dari data yang ada, angka partisipasi pemuda di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sudah mencapai hampir 82 persen. Ini merupakan suatu indikator dan juga gambaran yang menunjukkan bagaimana pemuda-pemuda kita ini sudah sangat aktif di dalam ikut berpartisipasi di pembangunan. Namun kemudian, terutama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi, memang di sini yang dibutuhkan adalah bagaimana kita menguatkan pemuda-pemuda kita untuk semakin tadi memiliki kapasitas, memiliki kemampuan untuk bisa memberikan kontribusi yang bermakna juga. Nah, ini yang menjadi catatan. Karena kalau ada data, sebenarnya sudah sangat bagus dari sisi partisipasi terutama misalnya untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Di lain itu, kita ini kan sekarang sebagai pemuda yang melek IT semuanya, kalau saya melihatnya. Karena ini bisa kita lihat dari persentase kepemilikan penggunaan telepon seluler, lalu kemudian penggunaannya, ternyata yang banyak ini memang anak-anak muda kita. Kita bicara 19-24 tahun ya, kalau kita bicara segmentasinya, itu paling tinggi. Kepemilikan HP dan juga penggunaan HP-nya, itu paling tinggi. Artinya, ini menjadi satu potensi yang luar biasa untuk kemudian memanfaatkan teknologi untuk pembangunan. Nah, ini jadi tidak hanya teknologi penggunaannya itu hanya untuk kita sekedar chatting atau ngobrol atau apa, tapi sebenarnya ini bisa kita optimalkan untuk berpartisipasi secara langsung di dalam pembangunan. Nah, ini yang nantinya perlu menjadi perhatian, terutama nanti kita bicara tentang bagaimana mengoptimalisasi dari literasi digital kita. Lanjut. Nah, kemudian, next, Mbak. Nah, ini ingin kami sampaikan. Sedikit highlight saja, capaian-capaian dari SDGIS. Karena tadi kan kita bicara tentang konteksnya SDGIS yang sebenarnya sudah kita internalisasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Tapi kita kan karena konteksnya kepada SDGIS, saya ingin coba melihat satu persatu, walaupun ini tidak seluruhnya. Ini hanya sebagian saja. Karena sebenarnya cukup banyak data. Kalau kita bicara tentang kecukupan pangan, misalnya tanpa kelaparan saja. Ini kita bicara di goal yang kedua. itu kita bicara. Permisi, Bu Liza. Suaranya agak kependam gitu ya. Kurang terdengar. Iya, nah ini sudah masuk lagi, Bu. Mungkin karena jaringan internetnya kurang ini ya. Dari tadi saya mencoba masuk juga agak susah nih. Mungkin jaringan internet di tempat saya juga agak bermasalah ya. Ijin saya mungkin tutup kamera saya ya, biar nanti lebih memudahkan ini ya. Iya, Bu. Tidak apa-apa. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat bagaimana kita bicara tentang kecukupan pangan, memang mengalami penurunan dari 2015 ke 2019. Namun, eh, maaf, apa, membaik ya, dan mengalami penurunan sampai 2020. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat antara laki-laki dan perempuan. Ini kita bicara isu gender di sini nih, isu gender. Di mana kalau kita lihat, kerawanan pangan kita, jadi kalau kita bicara prevalensi kerawanan pangan, itu ternyata perempuan itu lebih tinggi, kerawan pangannya. Kenapa? Ini karena biasanya nih, pola budaya, pola tradisi-tradisi yang terjadi di masyarakat yang mengatakan bahwa, oh, kalau laki-laki itu anak laki nih, orang tua nih sering aja begini, anak laki nih harusnya dikasih makan lebih banyak. Karena nanti mereka harus bekerja, mereka harus mencari nafkah, dan seterusnya gitu ya. Tanpa sadar bahwa perempuan pun juga mengemban tugas tanggung jawab yang juga tidak berat pada saat mereka harus memasuki masa reproduktif. Ya, ini juga satu catatan ya. Ternyata kerawanan pangan kita di perempuan lebih tinggi. Dan kenapa itu? Dan ini juga bisa kita indikasikan, misalnya anemia pada remaja putri kita juga tinggi. Nah, ini yang, dan kemudian pada saat kemudian mereka harus melakukan tugasnya, hamil, dan seterusnya, ini menjadi risiko. Karena kemudian banyak ibu hamil juga yang mengalami anemia, dan ini menjadi potensi juga mendorong angka kematian ibu yang memang sekarang ini sudah bisa kita turunkan, tapi penurunannya, kecepatan penurunannya tidak seperti kita harapkan. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Kita masih menghadapi situasi ini. Lanjut saja. Kemudian kita lihat dari kehidupan sehat dan sejahtera. Jadi ini, kami hanya mengambil beberapa goals yang relatif dengan teman-teman cinsa saja ya. Kita nggak bicara yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kehidupan sehat dan sejahtera. Ini kalau kita lihat dari akses fasilitas melahirkan, jadi proporsi perempuan pernah kawin 15-9 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan, itu yang sebelah kiri, yang di kanan itu yang di fasilitas kesehatan. Jadi memang mengalami peningkatan, trennya meningkat gitu ya. Jadi bagus ini. Artinya, perempuan-perempuan yang kemudian melahirkan, itu sudah semakin banyak yang ditolong oleh tenaga kesehatan, di fasilitas kesehatan gitu. Dan ini, pada saat kita bicara di, ditolong oleh tenaga kesehatan, dan di fasilitas kesehatan, itu ternyata dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Kalau semakin tinggi pendidikannya, mereka pasti paham ya, sadar untuk melahirkan di, di tolong tenaga kesehatan, atau di fasilitas kesehatan. Namun, kembali lagi, pada saat kita sudah melihat bahwa, oh ya, mereka sudah di fasilitas kesehatan, dan sebagainya gitu. Tapi ternyata, Aki tadi ya, kalau saya bilang angka kematian ibu kita, itu kan sebenarnya memang menurun ya. Tapi penurunannya, itu baru 2,2 persen per tahunnya. 2,2 atau 2,4 ya. Antara itu, 2,2 atau 2,4 persen. Sementara pada saat kita bicara target Aki kita, yang di RPJMN itu adalah di 2024, itu adalah 183.000 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, itu ternyata butuh penurunan rata-rata 5,5 persen per tahunnya. Artinya, nggak cukup kita bicara hanya, oh ya, mereka sudah di fasilitas kesehatan, oh, dilayani oleh tenaga kesehatan, dan sebagainya. Yang penting adalah, kita juga melihat akar permasalahan, kenapa Aki ini masih tinggi. Yang ternyata, kalau kita lihat, sebagai contoh nih, kemarin itu pada saat pandemi COVID-19, 2020 ke 2021. Angka 2021 itu angka kematian ibu kita meningkat tajam, salah satunya yang paling banyak penyebabnya itu karena COVID. Jadi artinya, isu kebencanaan, itu harus kita pertimbangkan. Lalu kemudian ternyata, kematian ibu ini juga disebabkan karena 4 terlalu, 4 terlambat. 3 terlambat. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini, tahu ya, apa itu 4 terlalu, 3 terlambat. 4 terlalu itu, kalau misalnya terlalu dekat, terlalu muda, jadi kawinnya terlalu muda misalnya. Terus terlalu dekat, jaraknya terlalu rapat-rapat. Jadi baru lahir, kemudian hamil lagi. Nah terus kemudian, terlalu banyak, jadi anaknya banyak, dan juga terlalu tua. Jadi hamil di masa yang sebenarnya sudah sangat berisiko tinggi ya, pada saat kehamilan itu. Nah ini yang ternyata juga yang dipengaruhi oleh apa? Karena perempuan di dalam keluarga seringkali tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Ini isu gender nih, kalau saya makan isu gender. Jadi pada saat suami ingin supaya istrinya hamil, istri bilang, oh nanti dulu dong, kita baru punya anak nanti dulu ya, kita tunda dulu ya. Nah kemampuan untuk mengambil keputusan ini tidak ada di perempuan seringkali. Keputusan-keputusan karena budaya patriarki dan sebagainya ya. Ini yang masih ada di masyarakat. Dan ini ternyata mempengaruhi juga tadi, aki kita yang sulit turun, karena tadi budaya-budaya itu masih ada. Belum lagi kita bicara kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Dan belum lagi kalau kita bicara ada tiga terlambat ya. Terlambat ke layanan dan sebagainya, itu kan ada tiga terlambat ya. Nah itu ternyata juga karena masalah pengambilan keputusan. Udah tahu misalnya ada hamil, kemudian ketubuhannya pecah atau terjadi pendarahan. Tunggu suami, saya harus tunggu suami. Nah yang hal seperti ini yang seringkali menyebabkan tadi, kondisi-kondisinya tadi ya. Jadi ini kenapa kemudian aki kita tidak cerah. Ini yang artinya pada saat kita bicara, oh ya akses ke fasilitas melahirkan, baik itu oleh tenaga kesehatan, oleh fasilitas kesehatan sudah meningkat. Tapi kenapa aki kita masih kemudian turunnya belum cepat. Ini yang harus kemudian kita sebagai teman-teman muda, saya katakan harus bisa menggali lebih dalam lagi. Apa yang menjadi akar permasalahan itu. Mungkin tadi ada budaya, ada relasi gender yang tidak setara, dan sebagainya. Nah ini yang harus, atau tadi isu kebencanaan, atau mungkin juga pengaruh-pengaruh penyakit lainnya, karena HIV, IMS, dan sebagainya. Nah ini yang perlu menjadi perhatian kita. Kita sebagai pemuda itu harus lebih kritis lagi untuk melihat hal tersebut, dan apa yang bisa kita lakukan dalam hal ini. Lanjut. Nah ini juga, kehidupan sehat yang setara, salah satunya adalah gender dan penyakit tidak menular, tentang tekanan darah tinggi. Nata prevalensi hipertensi pada wanita itu meningkat. Ini memang secara natural. Nah natural ini kan perempuan mengalami yang menopaus dan sebagainya. Nah ini juga menyebabkan hipertensi. Ini kayak saya nih, hipertensi nih. Oh hipertensi nggak hipertensi, sih tinggi juga sih tekanan darahnya. Nah ini juga ternyata semakin menua gitu ya. Kita perempuan-perempuan ini juga ternyata semakin tinggi. Lalu kemudian obesitas. Obesitas juga ternyata banyak terjadi di perempuan juga. Nah ini kita harus hati-hati nih. Jadi kalau kita lihat salah satu penyebab tingginya kasus obesitas di perempuan ini karena aktivitas fisik perempuan yang memang sangat sedentari ya. Jadi gaya hidup yang lebih banyak dia memicu peningkatan resiko obesitas juga. Jadi pada saat kita melihat satu data, memang kita harus bisa memilah data-data itu. Ini kita sebagai anak-anak muda ini harus kritis ya. Ada di kelompok umur mana sih? Oh ada di daerah mana sih yang paling banyak isu tersebut? Oh ada di laki-laki sih? Nah ini yang nantinya akan lebih mempertajam upaya-upaya kita yang bisa kita kontribusikan di dalam pencapaian target-target yang sudah kita tetapkan di dalam apakah itu SDGIS atau di dalam dokumen perencanaan pembangunan. Lanjut. Ini juga konsumsi alkohol dan merokok. Ini juga ternyata kalau kita lihat banyak terjadi di laki-laki ya kalau saya melihatnya di sini. Dan ini juga kemudian mempengaruhi juga kenapa angka salah satunya kalau saya analisa ini salah satu penyebab kenapa angka harapan hidup laki-laki lebih rendah dibandingkan angka harapan hidup perempuan. Di luar tadi ya, tadi pola gender. Jadi bagaimana budaya kita yang mengatakan bahwa oh yang laki-laki yang harus bekerja, bekerja keras, bekerja yang di tempat-tempat yang berisiko tinggi, yang menuntut fisik dan sebagainya. Nah ini juga salah satu penyebab ya kenapa keumur harapan hidup laki-laki menjadi lebih rendah dibandingkan yang perempuan. Termasuk budaya ini tadi konsumsi alkohol dan merokok yang kebanyakan ada di laki-laki. Dan ini nanti kita bisa lihat bagaimana antar daerahnya dan juga bagaimana untuk setiap jenis kelaminnya. Walaupun memang kalau kita lihat ada kecenderungan penurunan dari sisi konsumsi alkohol dan juga merokok. Lanjut. Nah kemudian terkait dengan unmet need, ini untuk pelayanan, apa, unmet need pelayanan kesehatan, ini ternyata memang kita lihat ada tren perbaikan akses pelayanan kesehatan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Jadi memang mengalami peningkatan ya. Jadi pelayanan kesehatan kita itu mengalami peningkatan. Nah kemudian lanjut saja. Nah untuk yang pendidikan, ini kita bicara tentang tren yang membaik ya. Kalau kita bicara dari partisipasi pendidikan, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA, termasuk dengan jenis kelamin, bahkan kalau kita lihat perempuan ini menjadi lebih tinggi ya kalau kita lihat bagaimana partisipasi pendidikannya. Tapi kembali pada saat partisipasi pendidikannya sudah meningkat, ini tidak ada di sini ya datanya, tapi pada saat kemudian masuk ke pekerjaan, itu rontok semua tuh perempuan-perempuan yang sudah pinter-pinter, yang sudah memiliki pendidikan yang tinggi, itu pada rontok semuanya. Tadi masalah peran gender tradisional yang mengatakan perempuan di domestik, yang di laki-laki bekerja di luar, dan seterusnya. Nah ini yang masih mengemuka ya. Lanjut. Nah kemudian juga di perguruan tinggi, ini kembali terlihat. Bahkan kalau kita lihat antara laki dan perempuan ini, cukup jauh ya perempuannya dibandingkan yang laki-laki. Nah ini juga menjadi isu gender juga. Kenapa yang laki-laki sekarang kok lebih tidak berpartisipasi di pendidikan? Mungkin karena tadi tekanan bahwa laki-laki harus bekerja, sehingga di awal mereka sudah langsung bekerja tanpa memikirkan harus meneruskan pendidikan dan sebagainya. Nah ini adalah satu gambarnya. Pada saat kita bicara pencapaian berbagai indikatornya, kita harus bisa melakukan disagregasi data berdasarkan wilayah, berdasarkan kelompok umur, berdasarkan jenis kelamin, karena ini nanti akan mempertajam kita di dalam kita melakukan intervensi atau kita melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemuda untuk menjawab isu-isu tersebut. Lanjut. Nah ini dari sisi kesetaraan gender, yang kulima ini kita masih menghadapi isu perkawinan anak, yang dimana tadi saya juga mengatakan bahwa walaupun angka perkawinan anak kita mengalami penurunan, tetapi angkanya masih cukup tinggi, yaitu 10,35 di 2020, dan kalau kita lihat, angka dispensasi perkawinan yang meningkat cukup drastis dari 2019 ke 2020 itu 3 kali lipat. Memang ini karena juga salah satu dampak dari meningkatnya batas usia minimum perkawinan bagi perempuan ya, yang tadinya 16 tahun, sekarang dinaikkan menjadi 19 tahun, jadi yang mereka yang tadinya tidak perlu dispensasi gitu ya, jadi yang tadinya umur 16 tahun itu tidak perlu dispensasi, yang sekarang 16, 17 harus minta dispensasi gitu ya. Ini akibatnya ada resiko nantinya perkawinan, di usia anak ini, prokualisi perkawinan anak ini akan meningkat ya, kalau dengan benda seperti itu. Kemudian juga kita lihat berdasarkan kota desa, tentunya banyak yang diperdekaan, dan kalau tingkat pendidikan memang rata-rata mereka yang tidak tamak SD, atau yang pendidikannya rendah itu biasanya kemudian bukan yang namanya perkawinan di usia anak ini. Lanjut. Nah kemudian kita bicara partisipasi perempuan, memang mengalami peningkatan, walaupun ini belum memenuhi kuota yang kita harapkan, yaitu 30 persen, yang sudah memenuhi kuota itu hanya perwakilan di DPD saja, perempuan di DPD. Kemudian kalau kita bicara di posisi manajerial, itu sebenarnya perempuan juga sudah bagus, hanya kalau kemudian kita bicara atau level yang lebih tinggi lagi, itu kembali lagi rontok-rontok lagi. Ini yang juga perlu menjadi perhatian kita. Lanjut. Nah kemudian terkait dengan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, ini jadi proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan. Ini memang mengalami peningkatan, kalau kita lihat data-datanya, baik secara nasional, baik itu wanita usia subur, maupun pasangan usia subur, dan juga dalam hal kalau kita bicara perkotaan-perdesaan. Nah ini menjadi satu catatan bahwa ada kemampuan dari perempuan itu untuk bisa mengambil keputusan, walaupun tadi kalau dilihat dari berbagai data-data, itu masih menjadi catatan penting juga bagaimana perempuan di dalam keluarga dan rumah tangga. itu bisa mengambil suatu keputusan terkait dengan kebutuhan untuk kesehatan seksual dan reproduksinya. Ini yang nanti juga menjadi catatan bagi kita, bagaimana kita bisa meningkatkan peran yang setara laki dan perempuan di dalam keluarga atau rumah tangga. Lanjut. Isu-isu tadi sebenarnya melekat juga pada para pemuda kita. Jadi artinya tentunya kita harus mengambil suatu upaya untuk menyelesaikan hal tersebut. Makanya di dalam RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pemuda itu menjadi salah satu fokus kita di dalam pembangunan. Jadi kalau kita lihat RPJMN ini kan ada tujuh prioritas nasional ya. Dan dari tujuh prioritas nasional ini memang beberapa itu sangat erat terkait, ada empat prioritas nasional paling tidak erat terkait dengan isu kepemudaan kita. Di mana kalau kita lihat di isu yang apa, prioritas nasional yang pertama tentang ekonomi, ini adalah kita bicara tentang kebekerjaan dari pemuda. Salah satunya adalah dengan kewirausahaan. Lalu yang prioritas nasional yang berikutnya adalah terkait meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Ini sudah sangat-sangat jelas, ini sangat terkait dengan isu kepemudaan, karena ingin memastikan tadi pemuda kita berkualitas, terhindar dari kekerasan, terlindungi, dan seterusnya, dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Dan juga pasti terpenuhi segala hal-hal yang memang menjadi kebutuhan dari para pemuda kita. Ini yang sebenarnya menjadi utama kita. Lalu kemudian di pen yang keempat terkait dengan revolusi mental, ini adalah kita membangun karakter kepemudaan dalam hal kepemimpinan, kepeloporan. Ini yang kita tuangkan di dalam prioritas nasional yang keempat. Kemudian prioritas nasional yang ketujuh, yaitu memperkuat stabilitas peruhankan dan transformasi layanan publik. Ini memang arahnya lebih kepada upaya-upaya kita melindungi laki-laki dan perempuan, anak-anak muda kita pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya destruktif, seperti narkoba, dan sebagainya. Nah, ini adalah upaya kita untuk melindungi para pemuda kita untuk tidak sampai terjerat hal tersebut. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita lihat di dalam RPJMN itu sangat kental upaya-upaya kita untuk meningkatkan kualitas pemuda kita. Dan tentunya ada isu gender yang kita harus utamakan di dalam pelaksanaan tujuh prioritas nasional. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kita bicara membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang menjadi salah satu prioritas nasional kita adalah kita ingin membangun tadi manusia yang berkualitas berdaya saing yang diindikasikan dengan mereka yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, dan bermartabat. Untuk mencapai hal tersebut, maka kita harus memastikan layanan bagi pemuda, terutama layanan-layanan dasar ini harus tersedia, dan kemudian harus bisa diakses, dan kemudian bagaimana kita melindungi mereka. Jadi ini kita bicara tentang, kaya tanya dengan administrasi kependudukan, jangan sampai mereka tidak punya yang namanya akte kelahiran dan sebagainya. Ini adalah menjadi catatan-catatan yang perlu kita selesaikan, karena di situ menjadi pembuka akses untuk mendapatkan berbagai layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Itu termasuk pelindungan sosialnya. Ini yang ada salah satu yang memang kita juga kuatkan di sini adalah terkait dengan peningkatan kualitas pemudanya juga. Anak perempuan dan pemuda. Kemudian pada saat kita sudah menyiapkan pemuda ini dengan berbagai layanan, kita harus pastikan mereka bisa produktif. Makanya kita perlu tingkatkan produktivitas mereka melalui berbagai pendidikan, pelatihan fokasi, IPTEC inovasinya, termasuk mendorong pemuda-pemuda kita juga memiliki prestasi di bidang olahraga. Karena ini kita bicara tentang istilahnya pemuda yang sehat dan bugar. Kita melihatnya seperti itu. Dan kemudian tentunya pada saat kita sudah memasihkan produktivitas, tadi layanannya sudah tersedia, kemudian mereka harus sudah produktif, yang pasti kita harus membangun karakternya. Karena tanpa tadi bermartabat, kita harus memastikan pemuda kita bermartabat. Itu dengan membangun karakter. Dan kita sudah memiliki ukuran keberhasilan pembangunan di dalam RPJM, pembangunan pemuda di dalam RPJMN, yaitu indeks pembangunan pemuda yang ditargetkan menjadi 57 ke 67 di tahun 2024. Lanjut. Nah ini tadi saya coba sudah menjelaskan, apa saja ada di Prioritas Nasional 1, 3, 4, dan 7, yang artinya lebih banyak kepada yang ekonomi, itu adalah pelatihan keperusahaan. Yang di Prioritas Nasional yang ketiga ini adalah tentang bagaimana koordinasi yang harus kita perkuat untuk memberikan layanan bagi kepemudaan, termasuk layanan untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosialnya, dan seterusnya. Itu ada di dalamnya. Terus kemudian ada pencegahan perilaku berisiko dan juga partisipasi aktif pemuda di sosial maupun politik. Kemudian di Prioritas Nasional keempat, tadi yang bicara tentang kepeloporan, kesukarelawanan, termasuk pendidikan keperamukaan, dan juga yang di Prioritas Nasional ke-7, ini kaitannya dengan pencegahan penyalahgunaan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Lanjut. Untuk bisa mencapai bagaimana kita memastikan kualitas pemuda kita, maka yang pasti adalah tadi, menguatkan koordinasi lintas sektor. Karena bicara tentang bagaimana kita memastikan pemuda kita berkualitas, itu tidak bisa dikerjakan oleh satu sektor saja. Banyak sektor yang terlibat. Kita bicara pembangunan untuk berkualitas itu, kita bicara dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonominya, kemudian dari sisi politiknya, dan seterusnya, partisipasinya. Ini yang harus kita pastikan. Bagaimana ada lembaga-lembaga yang memang atau kementerian-kementerian atau unit kerja sampai ke tingkat daerah yang harus kita perankan untuk bisa memastikan layanan-layanan bagi pemuda kita bisa berjalan dengan baik. Dan juga memastikan fasilitasi ruang kreasi positif bagi pemuda. Setelah mereka berkualitas, harapannya mereka bisa berpartisipasi. Jadi kita mengharapkan partisipasi aktif dari para pemuda kita di dalam pembangunan. Dan kemudian kita cegah mereka dari perilaku berisikonya. Lanjut. Bagaimana kita membangun partisipasi pemuda supaya kita lebih bisa bersinergi? Ini yang saya ingin sampaikan pada teman-teman semua. Pada saat kita ingin memastikan partisipasi pemuda secara bermakna, kita tidak hanya mengatakan bahwa oh, pemuda sudah jadi target sasaran kita, sudah kita ajak, sudah jadikan beneficeris, tidak cukup, seperti itu. Tapi kita harus bisa memainkan peran di sini. Apakah, kalau kita lihat di sini, kalau kita bicara Roger Hart's Leader of Participation, jadi bagaimana tahapan-tahapan partisipasi. Harapannya sih kita bisa sampai ke anak tangga yang nomor delapan ini, di mana ada inisiatifnya dari pemuda, dan ada share kontrol antara pemuda dengan orang dewasa. Jadi dalam mengambil keputusan itu ada share kontrol di situ. Ini yang harapan kita. Jadi tidak hanya sekedar kita ikut berpartisasi, jadi misalnya membuat satu inisiatif-inisiatif kegiatan, program kegiatan, tapi kita juga bisa ikut terlibat di dalam proses pemengahunan, ikut diajak serta di dalam pengambilan keputusan dan sebagainya. Ini yang menjadi satu hal yang penting. Jadi artinya kalau kita bicara untuk bisa memastikan partisipasi pemuda, pemudanya juga harus kita berdayakan untuk bisa tadi mencapai kepada tahap yang teratas tadi, memiliki share kontrol di sini. Ini yang ingin kami tekankan. Di luar itu, orang dewasanya juga harus diberdayakan. Diberdayakan dalam arti bahwa harus diberikan pemahaman mengenai pentingnya peran pemuda di dalam pembangunan ini dan ikut terlibat di dalam pengambilan keputusan. Jadi ini yang dua belah pihak, jadi pemberdayaannya, si pemudanya kita tingkatkan kapasitasnya, skill-nya, kemampuannya, dan seterusnya untuk kemudian bisa ikut berperan. Tapi di lain pihak, si orang dewasanya pun juga harus diberikan pemahaman, diberdayakan dengan memberikan pemahaman. Pentingnya melibatkan pemuda, pentingnya kita mengambil keputusan juga bersama-sama, dan seterusnya. Ini yang harus sharing kontrolnya jadi semakin jelas, dan juga ada kerjasama yang setara antara pemuda dan juga orang dewasa. Nah, ini yang menjadi satu hal yang penting bagaimana nanti teman-teman bisa ikut melihat. Saya kalau misalnya mau partisipasi, saya masih ada di anak tangga yang mana nih? Kemudian bisa kita tingkatkan. Kalau bisa, ya tadi ada sharing kontrol, kalau saya katakan seperti itu. Lanjut. Nah, untuk SDGs, tentunya demikian juga. Kita sudah tahu ya, kita punya 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini, yang dimana, kalau kita lihat prinsipnya adalah kemitraan tadi ya. Artinya melibatkan semua pihak pemangku kepentingan, termasuk ada pemerintah dan pemerintah daerah, ada parlemen, ada filantropi, pelaku usaha, ada akademisi dan pakar, ada ormas dan media. Artinya ini menjadi peluang yang sangat luas bagi semua pihak untuk bisa terlibat di dalam pencapaian 17 goals, indikator-indikator yang ada di dalam 17 goals ini. Dan bagaimana kemudian kita bisa melokalkan SDGs, dalam arti melokalkan itu tentunya dalam Indonesian context, dan kemudian daerah context. Jadi artinya target-target itu adalah target-target global ya. Artinya kita harus juga melihat seperti apa kondisi Indonesia, dan ini yang harus kita sesuaikan dengan kondisi di Indonesia dan juga di tingkat lokalnya, yaitu di pemerintah daerah. Nah ini yang kemudian juga memastikan internalisasi prinsip SDGs dalam semua bisnis prosesnya. Jadi pada saat kita bicara memastikan pencapaian satu indikator tertentu dari satu SDGs, bisnis prosesnya ya tentunya kalau kita harapkan ada kemitraan di dalamnya, ya harus melibatkan semua pihak, termasuk para pemuda di sini. Jadi ini harus kita internalisasikan ke dalam bisnis proses kita. Lanjut. Nah ini kalau kita bicara tentang pemuda, kita sudah coba memetakan dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini, ternyata ada 13 tujuan yang relevan dengan pemuda dan remaja. Di pilar sosial itu ada tujuan-tujuannya dan juga ekonomi juga demikian, lingkungan juga demikian, dan juga pilar hukum dan tata kelola. Nah ini yang apa sudah kita identifikasi dan kita sudah laporkan dalam laporan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia 2015-2019. Kita harus mengupdate memang, nah ini yang belum kita update, data-datanya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengupdate pencapaiannya ya, khusus yang untuk yang pemuda ini. Lanjut. Nah ini saya katakan kolaborasi ya, tadi saya katakan harus saling percaya, saling terbuka, saling menghormati, saling mengisi, yang di mana ini kita perlukan untuk memastikan jangan sampai ada yang tertinggal. gitu ya. Jadi ini adalah perisik pemintaan kita antar tadi, antar para pihak-pihak tadi. Lanjut. Nah memang kalau kita bicara bagaimana mencapai SDGs ini memang tantangannya masih cukup besar, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Karena dampak pandemi COVID-19 ini kan berdampak kepada manusia. Dan kita bicara tadi ingin meningkatkan kualitas SDM kita. Nah ini tentunya sangat-sangat, tadi saya katakan, sangat-sangat berat bagi kita untuk mencapai kepada target-target SDGs karena yang terkena dampaknya adalah manusia, sementara tujuan penggunaan berkelanjutan ini adalah targetnya juga manusia juga di dalamnya. Ini juga menjadi satu catatan. Kemudian COVID-19 ini kan juga memberikan dampak kepada sosial ekonomi. Dan ini juga ternyata sangat mempengaruhi kita di dalam pencapaian berbagai indikator-indikator. Salah satunya misalnya saya ambil yang pendidikan saja. Kita mengalami perlukan learning loss dengan adanya terjadinya pandemi COVID-19 ini. Karena tadi sekarang belajar kan dari secara daring ya. Jadi belajar dari rumah gitu ya. Atau tanpa tatap muka ya. Ini kan tentunya mempengaruhi dari sisi kualitas pembelajaran ya. Pengajaran dan pembelajarannya juga ternyata mempengaruhi. Dan itu berdasarkan skor PISA kita, kita juga maling penurunan. penurunan gitu ya. Dan ini yang menjadi catatan-catatan adanya learning loss dengan adanya pandemi COVID ini. Jadi ini dampak sosialnya kesana. Kemudian juga dari si ekonomi tentunya dengan kondisi yang sempat waktu itu di tahun-tahun pertama yaitu ekonomi kita kan cukup parah juga sehingga banyak yang di PHK, tingkat penganggurannya meningkat, dan seterusnya gitu ya. Dan ini juga mempengaruhi pada anak-anak kita yang akhirnya tidak bisa meneruskan pendidikannya, harus putus sekolah, dan sebagainya. Jadi ini catatan-catatan termasuk perubahan perilaku masyarakat ya. Yang tadinya kita santai-santai aja nggak perlu pakai masker, sekarang mau keluar harus pakai masker, dan sebagainya adalah perubahan perilaku. Setiap kali itu kita mencuci tangan, itu kan satu hal yang perilaku kita jadi berubah ya. Kemudian juga ada masalah krisis ekonomi dan juga perubahan pergeseran rencana. Jadi kita sudah punya target-target rencana. Kita ini banyak yang bergeser nih. Karena banyak yang tidak tercapai juga akibat adanya pandemi. Sehingga jadi kita geser tuh perencanaan kita, target-target kita, kita geser, perubahan kebijakan juga terjadi. Kalau sekarang ini kalau kita bicara tentang anggaran pemerintah itu banyak kita alokasikan untuk penanganan COVID. Karena memang itu menjadi prioriti kita sekarang. Yang tadinya tidak teranggarkan jadi kita harus anggarkan. Jadi itu perubahan kebijakan, perubahan dalam hal penganggarannya, dan sebagainya. Termasuk kita bicara optimalisasi pengembangan e-tech ini semakin mengemuka dengan adanya pandemi COVID ini. Sekarang kalau di tempat kami di kantor kami sekarang ya sudah work from home itu sudah menjadi satu hal yang biasa. Yang penting dituntut adalah output kita tetapi kita tidak harus ada secara fisik di kantor. Dan sekarang juga belajar juga demikian. Dan ini semuanya menggunakan teknologi. Artinya dia memang menjadi tantangan yang harus kita sikapi dengan adanya pandemi ini. Lanjut. Nah memang kita memiliki peluang pada saat bagaimana kita meningkatkan partisipasi dan pelibatan pemuda dalam pencapaian SDGs. Teman-teman muda kita punya potensi spiritual. Jadi kalau mereka sudah percaya terhadap sesuatu mereka pasti akan secara ikhlas melaksanakannya tanpa pamrih dan sebagainya. Itu mereka biasanya seperti itu teman-teman muda kita. Punya potensi intelektual. Mereka sangat pintar-pintar nih. Teman-teman muda kita ini kan pintar-pintar nih. Yang tergabung di CIMSA ini adalah luar biasa nih. Kalau saya katakan punya potensi pengetahuan ya yang sangat luar biasa. Dan ini tentunya harus kita optimalkan. Harus kita manfaatkan. Termasuk kemampuan dalam hal teknologinya. Potensi sosial ada memiliki kepedulian. Gerakan-gerakan di tingkat pemuda ya di dalam hal gerakan-gerakan sosialnya itu luar biasa. Jadi kalau kita lihat bagaimana tingkat partisipasi pemuda ya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan itu jauh. Luar biasa. 80 sekian persen. Jadi ini satu hal yang sangat baik sekali. Kemudian potensi emosional punya kalau luar semangat berani wahudah pokoknya ayo terus maju. Ini yang biasanya seperti itu dan juga punya potensi fisik karena memang ada di masa bugarnya teman-teman muda kita ini. Jadi ini adalah sebenarnya menjadi peluang bagi teman-teman muda untuk bisa ikut berpartisipasi di dalam apakah pencapaian SDGs yang artinya juga pencapaian di dalam tujuan-tujuan pembangunan kita. Lanjut. Permisi, Bu Lisa. Waktu presentasinya bisa 2 menit. Ya, dan kita sudah ini saya tinggal yang terakhir-terakhir. Ini adalah bagaimana kita juga sudah memastikan bagaimana kerangka regulasi untuk memastikan partisipasi pemuda. Kita sudah punya perpresnya dan sedang kita review lagi, kita revisi lagi. Lanjut saja. dan bagaimana kita sudah mengupayakan berbagai pelibatan pemuda di dalam SDGs. Salah satunya adalah menyusun laporan VNR. Ini Voluntary National Review yang sudah sebanyak 2 kali kita lakukan dan ini ada sesi khusus kita berdiskusi dengan para pemuda untuk bisa menyampaikan masukan-masukan mereka terkait capaian-capaian SDGs dan juga apa yang harus kita lakukan. Dan ini tidak hanya kita bicara di dalam laporan VNR tetapi mereka juga sudah ikut terlibat secara aktif di dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh pemuda misalnya untuk lingkungan untuk kemiskinan dan sebagainya dan juga pendidikan dalam rangka kita mencapai target-target SDGs tadi dan itu sudah banyak yang dilakukan oleh teman-teman muda kita. Lanjut. Nah ini tujuannya adalah kita bisa mendapatkan masukan dari mereka bisa mendapatkan contoh-contoh baik tadi dengan mereka memiliki inovasi-inovasi yang dilakukan di tengah masyarakat mereka di lingkungan mereka di kelompok mereka nah ini praktek-praktek baik yang ternyata banyak sekali praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh para pemuda kita di dalam pencapaian SDGs ini termasuk kita minta kepada mereka untuk memberikan masukan dan review terhadap laporan yang disiapkan. Lanjut. nah ini memang kalau kita bicara keterlibatan pemuda itu harapannya bisa terlibat aktif ya dalam kegiatan disimulasi pengetahuan informasi menggunakan berbagai forum dan platform kemudian juga mengikuti berbagai kegiatan kesukarelawanan ini harapannya nanti ke arah ke sana ya untuk menumbuhkan kepedulian dan kepekaan kemudian menjadi inovator dalam bidang teknologi informasi maupun sosial karena biasanya teman-teman muda kita yang paling sangat melek teknologi ya kalau saya kadang-kadang suka tergagap-gagap masih tergagap-gagap kalau anak muda kalau saya tanya anak saya itu cepat banget ini kayak gini loh bu ternyata mereka memang luar biasa cepat tanggap dan ini yang harus kita optimalkan kemampuan teman-teman ini anak-anak muda ini untuk bisa memanfaatkan teknologi untuk tujuan pembangunan kita dan juga tentunya menjadi bagian dalam pengembangan pelaksanaan pengawasan dari capaian pembangunan artinya kita melakukan kegiatan-kegiatan avokasi yang bisa kita sampaikan juga ke masyarakat atau kelompok-kelompok lainnya dan juga meningkatkan kolaborasi antar komunitas atau organisasi kepemudaan jadi jangan sampai eksklusif ya tapi ini artinya kita benar-benar harus bisa berjaring dengan berbagai kelompok untuk kita bersama-sama menjawab pada target-target pembangunan kita seperti itu kira-kira ya Bapak-Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan nah ini adalah gerakan bersama ya tadi saya katakan jadi untuk mencapai SDGs ini artinya gerakan bersama tidak boleh ada yang tertinggal merupakan tanggung jawab kolektif artinya pemuda ikut terlibat ikut berpartisipasi ikut menikmati manfaatnya juga dan ini nantinya harapannya menjadi gaya hidup kita untuk meningkatkan tarif hidup masyarakat Indonesia di masa depan itu yang bisa kami sampaikan itu yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf jadi memang SDGs ini adalah kerangka kerja gerakan bersama untuk memastikan dan mendirikan prinsip non-slash behind itu tadi ya gue ya dari 17 SDGs ini ternyata ada 13 SDGs yang sangat berkaitan dengan kepemudaan dimana partisipasi pemuda ini dalam kegiatan sosial masyarakat itu memang sudah cukup tinggi namun ternyata masih banyak sektor-sektor yang potensi yang berpotensial untuk dilibatkan kepemudaan ini dan juga dalam proses pencapaian poin-poin SDGs itu pemuda yang merupakan generasi milenial dan gen Z ini memang penting untuk diikusertakan dalam pencapaian poin-poin SDGs ini karena selain kita mampu meningkatkan pembangunan sosial tapi juga harus menyiapkan generasi tersebut untuk mempersiapkan mereka sendiri menyambut usia lansia nanti sehingga bisa tangguh dan mendiri juga baik, terima kasih banyak Ibu Lisa sekali lagi atas pemamparannya semoga atas dari pemamparannya tadi itu teman-teman bisa sepakat bahwa partisipasi pemuda dapat memberikan andilan besar bagi setiap hal yang tertera di dalam SDGs oke, teman-teman penasaran pasti ya aksi yang bermula dari individu kita akan bersama dengan keanalaan miras sesaat lagi dan akan mendengar dan belajar lebih lanjut tentang kontribusi pemuda melalui wadah organisasi kepemudaan jadi kita bisa belajar lebih konkret lagi gimana sih caranya pemuda ini bisa lebih secara aktif menuju SDGs itu tadi boleh di next teman-teman 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 oke jadi perkenalkan dulu nih pembicara kita berikutnya Kak Nala Amirah yang merupakan aktivis pemuda terkait perubahan yang berarti dalam pergerakan iklim dan sistem pangan pertanian global Kak Nala ini salah satu pendiri dari Green Well Fair Indonesia yaitu organisasi nirlaba pemuda pertama di Indonesia yang berfokus pada kelestarian lingkungan dan sosial selain itu Kak Nala juga ditunjuk sebagai project officer untuk UNSDSN dan juga menjadi ambassador of Asian Youth Organization halo Kak Nala halo 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 Fauzan oke gimana Kak Nala kabarnya Alhamdulillah baik gimana kabar Kak Fauzan juga Alhamdulillah baik juga disini udah bergabung dengan teman-teman cingsa mahasiswa kedokteran dari seluruh penjuru Indonesia jadi buat teman-teman yang udah kepo banget nih sama pengalaman-pengalaman keren dari Kak Nala langsung aja kita dengerin pengalaman dan cerita-cerita dari Kak Nala untuk Kak Nala saya persilahkan oke terima kasih Fauzan izinkan aku share screen dulu oke screen aku udah kelihatan udah gak udah kelihatan oke 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya semuanya terima kasih kepada Simsa Nasional untuk undangannya untuk saya dan juga untuk pemaparan dari Bu Lisa itu sangat insightful sebagai pemuda izinkan aku juga hari ini memakai bahasanya agak campur ya a little bit of English also so first I think kita juga udah sangat udah banyak insight dari peran penting dari pemuda mungkin hari ini aku lebih ngomongin gimana dari sisi anak kaum muda apa yang kita udah melakukan untuk SDG sendiri so we're gonna talk a little bit about maximizing youth potential from a youth perspective di presentasi hari ini oke jadi aku mau perkenalkan diri aku dulu hi everyone nama aku Nara sekarang aku lagi di bangku kelas 3 SMA bentar lagi lulus right now I'm 17 years old and I'm an aspiring change maker and climate activist so just a little background about myself I started my activism mungkin 2 tahun yang lalu itu pas aku umur 15 tahun and that was also the start of Greenwald for Indonesia so Greenwald for Indonesia itu aku bangunnya kalau gak salah May 2020 pas pandemi ya jadi ya area of interest aku lebih ke lingkungan about the climate about the environment food system sustainable agriculture then of course youth empowerment and self development jadi of course hari ini my session we wanna kind of deep down about what I have to offer to the SDGs and one of them is Greenwald for Indonesia so mungkin sini aku bakal storytelling a little bit about Greenwald for Indonesia as you all know that I started Greenwald for Indonesia back in May 2020 mungkin kita salah satu organisasi pertama ya organisasi anak muda pertama yang bener-bener fokusnya itu terhadap pertanian dan perubahan iklim karena aku sendiri belum pernah lihat anak muda itu concern tentang agriculture issues in the first place padahal pangan menurut aku is a very important source and area that we need to focus on karena when we're talking about food it's our day-to-day needs you know but a lot of people don't talk about this apalagi gara-gara sekarang ada kris iklim banyak kasus penggagalan pangan and it's our time to really focus on this issue and bring awareness on agriculture so for Greenwald for Indonesia itself our first mission was actually to advocate against livestock agriculture and climate change jadinya pertanian livestock dan gimana itu ada koneksinya dengan lingkungan we had a mission of empowering people to go plant-based atau refocus their diets untuk mengurangi konsumsi dagingnya demi jejak karbon makanannya so first we talked a little bit about plant-based diets gimana kalau makanan nabadi itu sebenarnya jejak karbon makanan itu sangat rendah daripada makanan-makanan yang meat-based atau yang banyak daging atau ayam mungkin anak-anak kedokteran juga tahu kalau daging itself kalau kebanyakan juga nggak bagus for our health so this is the same thing for the environment too much meat apalagi unconventional is very bad for the environment so we try to advocate it through empowering young people to reshift what they eat and reduce their meat consumption of course we all know that it's impossible for everyone to become a vegan or vegetarian overnight but we encourage people to reduce their meat consumption and we also talked a little bit about how vegan and veganism is good for your health I know this for a fact that I became vegetarian for more one and a half years and I could really see the difference when I became vegetarian in terms of my health and also about being mindful so itu misi pertama GreenWaffer for about six months tapi makin kesini we also enlarged our mission dan sekarang kita fokus di semua area dan di semua faktor yang berbau pertanian dan juga bagaimana itu berdapat kepada lingkungan and we also have an additional mission which is climate education karena menurut aku edukasi klima itu juga salah satu stepping stone pertama untuk anak-anak mencapai SDGs so yeah so we fokus mainly on three sustainable development goals pertama yaitu zero hunger kedua responsible consumption and production and lastly climate action oke ini social media GreenWaffer Indonesia right now we only have one social media that we really focus on which is Instagram dan kita punya tiga program di GreenWaffer Indonesia sendiri jadi pertama kita punya monthly distribution drive dimana kita mendistribusikan makanan-makanan naberti dan juga sembako-sembako yang ramah lingkungan kepada komunitas-komunitas yang membutuhkan I think from this our main mission was to give back to the environment as well as giving back to the society indeed dan kita dari sini juga setiap kita distribusi kepada pantiasuhan kita juga kasih tahu edukasi tentang makanan yang lebih sehat karena mungkin banyak pantiasuhan sendiri belum tahu apa itu makanan nabati atau vegetarian itself and so that's mainly our first program program kedua kita yaitu adalah Wakaf Hidroponik program ini yang agak menarik jadinya konsep Wakaf Hidroponik program ini adalah konsep pertama di dunia dimana kita mewakafkan hidroponik melewat wakaf wakaf uang jadinya uangnya itu nanti dikumpulin sebagai wakaf dan kita menggunakan wakaf uang ini untuk mengimplementasi hidroponik atau mendonasikan unit-unit hidroponik kepada pantiasuhan sama sekolah anak jalanan biar mereka bisa so they can grow their own food by themselves in a more sustainable way kalau kita lihat pangan mungkin kita udah tahu ya kalau pangan konvensional itu yang sangat-sangat praktisnya unsustainable dan salah satu kunci dan solusi untuk itu adalah urban agriculture which one of them is hydroponics so that's a little bit about Wakaf Hidroponik program Alhamdulillah our second program yang wakaf ini juga diapresiasi oleh Badan Wakaf Indonesia dan semoga in the coming years we're also gonna have more improvements in our Wakaf Hidroponik program to be spread out all around Indonesia terus ketiga adalah our climate education initiative dimana kita ada mentoring program setiap bulan untuk berbagai topik ya kita udah so far cuma ada dua batch pertama itu tentang green economy dan kedua itu tentang climate policy and we teach anak SMA sampai ada juga S2 that's the age range for our mentorship program about these topics so mungkin itu sedikit tentang Green Welfare maaf ya kalau lebih kepromosi tadi but I think this is a little showcase about the personal branding of Green Welfare so yeah this is our hydroponics program dan ini juga pas kita our monthly distributions dan as we all know these are the two sustainable government goals that yang aku secara personal I'm trying to focus on and in Green Welfare itself I feel that Green Welfare is one of the examples that young people do care about SDGs karena di Green Welfare sendiri kami age range itu kebanyakan masih SMA bahkan yang paling muda itu ada yang 14 tahun and our senior members are age range up to S2 so I think Green Welfare in terms of our age there's Gen Z and Gen millennials that all care about SDGs okay mungkin ini sebenarnya I'm not going to go through this again ini mungkin lebih ke what SDGs are currently stated at here in Indonesia ini kalau nggak salah ini report dari Bapenas juga tentang roadmap SDGs towards Indonesia so this is for zero hunger of course one of the goals is the main goal is to fulfill people to educate affordable healthy nutritious and safe food and nutrition dan ketiga ini kedua sorry ini untuk 13 climate action we can see a lot of goals that Indonesia is trying to implement towards SDGs in different sectors ada waste management ada blue carbon ada energy ada manufacture agriculture transportation and forest and land so of course for me like what I mentioned before advokasi aku untuk SDG lebih fokusnya kepada 2 3 15 and how I do it is through green welfare and so I want to talk more about what do we as young people have to be concerned about SDGs too for me personally SDGs sendiri kan dibangun untuk sebagai roadmap atau sebagai map for future generations to build a better sustainable future and that is kind of what the main SDGs emang itu fungsinya SDGs in general lebih ke peta untuk pemuda dan juga di generasi-denasi yang ada untuk membangun komunitas yang lebih resilient juga a chance for future generations to reflect and build better lives for the next one and I think the most important is that SDGs is also for me personally it's also a wake-up call for humanity to be more conscious in the way we live so SDGs for me personally itu juga sebagai a wake-up call that we need to be able to rethink how we are living and how to improve it for the next one for the next generations so gimana anak muda bisa contribute to the SDGs mungkin tadi aku juga udah kasih contoh dari my personal example but there are a lot of things that you can do as a young person to contribute to SDGs mungkin pertama my advice is to always educate yourself about the problem before you take action and one thing that I think is very important is to know that you can't master all SDGs at once you need to be able to kind of pin what SDG you want to contribute to because there's no way that one person can really contribute to all of the 17 SDGs it's important for us untuk memilih SDG yang mana kita mau fokus dan sebagai kolektif collectively nanti kalau misalnya person A person B focuses on two SDGs each and then the other four focuses on the other SDGs then collectively as a whole as a community we are able to really achieve the 17 SDGs find what you can do to contribute to the SDGs karena the chances are that you have many other talents and skills that you can use to take action jadinya kalian juga harus pahamin dulu kalian tuh SDGs mana yang kalian bisa contribute to the most because we all have our strength and weaknesses and just same like SDGs mungkin one SDG is the one that we have more strength in rather than SDG number three let's say so it's important to understand untuk memahami juga apa yang kalian bisa kontribusi kepada SDGs tiga mungkin learn about your surroundings and find nature-based and community-based solutions actions that you can take so for this point what I mean is that don't look too far see your surroundings in your closest apa yang kalian bisa kontribusi kepada komunitas kalian jangan lihat don't have the mindset to go beyond your limits you know if you're trying to make change you need to make you need to have baby steps in that process as well but you can SDGs let's say to contribute globally to all the nations it's impossible for you to have for one person to have that type of contribution so it's important that you look closely at your surroundings first before you move on to the next area that you want to focus on and mungkin use your platform as much as possible di sini bukan cuma ngomong social media but also how you influence your friends and your family aku sendiri juga I think that's one of the ways that I'm also trying to educate others about SDGs personally about veganism to influence my friends to become vegetarians and Alhamdulillah a few of my friends right now are reshifting their diets and mereka gara-gara you know I always talk about how too much meat is bad for your health and the environment they also start to rethink their food consumption and kind of reduce it in a way so I think using your platform as much as possible ada banyak medium yang gak necessarily need to use your social media as that medium so SDGs and medical students there's a lot of things that you can do as a medical student to contribute to the SDGs pertama itu adalah medical education I think this is important for people or for kids for children that do not receive education in the first place so banyak rural young people atau yang di desa-desa or indigenous people they don't obtain education in the first place so obviously they don't have medical education so that's one thing that you can contribute to as a medical student that you can be involved in to teach medical education dan mungkin kalau kalian yang disini ada SJW lingkungan you guys can contribute to climate change and health air pollution as we all know Indonesia Jakarta actually has a really bad level of air pollution and I think you can contribute to this you know about research and kind of explore how and help the people who are affected from climate change specifically in air pollution and children's health and this is also kind of educating back to the first one to always contribute to medical education and health of children and the fourth one I think is also important especially for women is about how you can contribute in educating the society about sexual health and reproductive health and rights I think we don't have this much in Indonesia I also I haven't experienced education about sexual health and reproductive health as well as my rights in it so I think as medical students you can obviously contribute to this and all of this has a big connection with SDGs karena kalau kita ngomongin SDGs itu bukan cuman sebagai perkembangan negara tapi juga perkembangan the citizens itself the people of the nation itself okay so maybe yeah so next I just like to again repoint that don't try to contribute to all SDGs at once karena we don't need one person to do everything but we need everyone to do something and I can assure you that medical students have a really big role in this karena I think the one sector that will never die is health or yes the field of medical health as well as health is very important for the well-being of all people so also mind to remember to take breaks and avoid burnouts and don't be afraid to reach out when you need help so SDGs won't be achievable without active collaboration from youth and everyone else mungkin ini juga udah disambung sama Abu Lisa kalau kita butuh semua orang bergerak dalam mencapai SDGs jadi kita gak butuh cuma satu orang karena individual actions mungkin kalau kalian measurenya individually mungkin emang gak ada dampaknya tapi kalau sebagai kolektif kalau memang semua orang bergerak dalam SDGs ito it can collectively bring us a step closer to achieving SDGs by 2030 which is in 8 years so I'd like to close off to say that you all have your unique roles to the SDGs sebagai as a medical student I think there's so many areas that you can focus on it doesn't necessarily need to be health I'm sure you all know about one health which is the health of environment the so there's a lot of areas that you can explore if you don't want to necessarily really contribute to pure medical areas and ask yourself if not me who and if not now when sekian itu dari aku terima kasih dan wassalamual walaikumsalam walaikumsalam terima kasih bagi medical students ternyata masih banyak potensi dan area yang bisa dikembangkan karena seluruh sektor itu pasti punya aspek kesehatan dalamnya bagi masalah kesehatan juga kita gampang banget sebenarnya untuk berplan aktif dalam menuju mengembangkan SDGs yang bisa dimulai dari mengedukasi diri sendiri kemudian juga kita melihat kelebihan dan kekurangan diri sendiri sehingga kita bisa mengerucutkan ke salah satu isu yang menurut kita itu penting bagi kita dan juga dari hasil melihat sekeliling kita dan apa yang komunitas lokal kita butuhkan dan yang paling penting adalah use our platform untuk bisa speak up terkait isu tersebut terima kasih banyak kanala semoga sesi tadi bisa mengistirasi teman-teman simsa disini untuk bisa lebih empower diri sendiri dan juga sesama medical students oke mungkin kita lanjut aja ya langsung ke sesi tanya-jawab bagi audiens yang ingin bertanya baik Bu Lisa dan Kanala boleh langsung gunakan fitur ISEN atau mengetik pertanyaannya di dalam kolom chat saya persilahkan untuk audiens oke mungkin dari Kak Ayu boleh langsung unmute dan ajukan pertanyaannya oke terima kasih Kak Feluzan selamat pagi Bu Lisa dan Kanala perkenalkan saya Ayu sebagai lesson nafeser ke government organizations CINSA izin bertanya Ibu Lisa dan Kanala mungkin tadi kan kita udah denger juga ya kira-kira pemuda itu bisa berpartisipasi di bagian mana untuk mendukung SDGs 2030 ini namun saya mau lebih tahu kalau dari pandangan Kanala sebagai pendiri dari NGO dan juga Ibu Lisa sebagai pihak dari government organizations kira-kira selama ini apa saja yang menjadi hambatan pemuda dalam mendukung SDGs di Indonesia dan kira-kira apa yang pemuda dapat lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut terima kasih Boleh 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 duluan Saya dulu Baik Ini langsung dijawab saja Pak Mas Silahkan Baik Mbak Ayu terima kasih untuk pertanyaannya ya Ayu tenan Sama-sama Ibu Jadi gini Mbak Ayu memang tantangannya atau hambatannya itu sebenarnya ada di dua belah pihak Kita sebagai orang dewasa kita mengatakan orang dewasanya seringkali masih menganggap bahwa memandang sebelah mata peran pentingnya dari pemuda sehingga masih banyak yang tidak mengikut sertakan pemuda di dalam berbagai upaya-upaya untuk pencapaian SDGs Nah ini yang sekarang kita sedang dorong bagaimana pemuda itu harus kita libatkan dan itu sudah kita upayakan terutama kami di Bapak Nas selalu mendorong hal tersebut untuk selalu jangan lupa kita kalau misalnya mengadakan kegiatan mau menyiapkan perencanaan mulai dari perencanaannya kita dalam hal perencanaan terus kita libatkan itu yang sedang kita upaya jadi memang tantangannya ini tadi saya katakan empowernya itu tidak hanya empower youth-nya tapi empower yang adult-nya juga harus kita empower empower disini artinya empower untuk bisa tadi terbuka mindset-nya terbuka pikirannya untuk mengoptimalkan peran pemuda ini di dalam pembangunan itu itu yang itu yang memang masih PR-nya gak sederhana karena kita bicara tidak hanya pemerintah pusat kita ada di daerah juga nih ada teman-teman pemerintah di daerah dan sebagainya jadi ini tantangannya ya kalau kita bicara disitu nah tantangan yang keduanya ini adalah kalau dari sisi pemerintah atau dari sisi orang dewasanya seringkali mungkin tidak tidak secara gamblang menyampaikan hal-hal mana yang sebenarnya kita butuhkan dukungan dari teman-teman muda sehingga kita tidak teman-teman muda gak punya konsep besarannya kalau kita mau terlibat kita bisa terlibat dimana nah ini yang memang masih jadi tantangan jadi membuat satu konsep besarnya yang untuk dimana peran pemuda itu bisa bermain itu yang menjadi tantangan kita berikutnya nah kemudian di sisi dari si pemudanya saya katakan pemuda kita punya potensi yang sangat luar biasa sebenarnya tapi tadi yang disampaikan oleh Mbak Nala benar jalan sendiri-sendiri kita masih dalam kelompok yang atau mungkin masih individu-individu yang harusnya kalau melalui suatu lembaga itu akan menjadi lebih berbunyi seperti yang disampaikan oleh Mbak Nala dengan lembaganya yang disiapkan oleh Mbak Nala atau organisasi yang disiapkan oleh Mbak Nala ini ini kan sebenarnya satu upaya untuk kemudian menyatukan teman-teman yang memiliki visi yang sama bicara tentang tadi masalah pola hidup sehat kalau saya mengatakan kalau yang disampaikan oleh Mbak Nala kita bicara pola hidup sehat itu diajak bekerja bersama bersinergi untuk kemudian menyuarakan nah ini memang tantangannya itu karena masing-masing punya ide yang bermacam-macam kan anak-anak muda ini luar biasa ya idenya itu banyak sekali nah menyatukan ide ini ini yang juga menjadi satu tantangan nah memang kita tidak bisa tadi mau meng-cover semuanya harus memang fokus itu benar sekali yang sampai ke lembaga Nala itu benar sekali kita harus fokus padahal sebenarnya kadang-kadang kita yang anak-anak muda itu tadi punya potensi yang luar biasa semangatnya kemudian potensi fisiknya juga dan sebagainya jadi banyak tuh idenya mau ini mau itu mau ini mau itu tapi akhirnya jadi tidak mengerucut apa yang sebenarnya yang mau dikerjakan nah ini di satu sisi tadi kita punya tantangan pemerintah belum punya gambaran secara jelas secara utuh mana-mana nih yang perlu kita ini kan ada sudah ada tapi belum mengerucut sampai kepada apa sih yang sebenarnya benar-benar dibutuhkan tapi terus kemudian di pemudahnya sendiri tadi masih banyak sekali masih harus kita kerucutkan nah ini yang fokusnya apa jadi apa yang disampaikan Mbak Nala itu benar sekali bagaimana mengerucutkan sampai kita fokus dulu apa yang benar-benar bisa kita lakukan dan itu yang bisa bermanfaat dan yang berikutnya tantangan yang berikutnya tadi teman-teman ini karena punya organisasinya macam-macam silo nah ini sama di pemerintahan juga seringkali silo juga nih jadi kita kalau bicara di pemerintahan kita juga silo masih banyak tuh silo-silonya jadi masih tersekat-sekat nah ini yang sebenarnya juga terjadi kebetulan karena saya menangani tentang pemuda itu banyak sekali kelompok-kelompok pemuda tapi mereka nggak mau berjejaring jadi kalaupun ada sangat terbatas nah ini ini yang harusnya potensi-potensi yang sangat besar antar berbagai organisasi atau lembaga-lembaga ini yang harusnya kemudian diperkuat sehingga nanti suaranya jadi didengarnya jadi lebih ini daripada kalau cuman oh satu kecil ini satu kecil satu kecil jadi spread gitu ya jadi nggak bunyi gitu kalau menurut saya kalau ini kita berjejaring jadi lebih masif lebih bunyi lebih ada bunyinya gitu dan itu yang sebenarnya bisa membantu untuk kita fokus nih jadi pemerintah juga diingatkan oh iya ya ternyata isu ini nih sebenarnya satu isu yang harus kita perhatikan dan ini yang harusnya kita suarakan atau kita bunyikan nanti di dalam kebijakan-kebijakan kita tapi kalau tadi bunyinya cuma kecil-kecil kalau kita dengan berjejaring ini menjadi satu hal yang bagus sekali karena ambil contoh saya saya tanya kebetulan saya dengan teman-teman dari UNFPE mereka juga punya youth-nya juga ya youth advisory panelnya dari UNFPE itu saya tanya sama teman-teman ini sudah sampai kepada teman-teman anak-anak muda yang ada di pelosok-pelosok nggak tahu nggak sebenarnya kebutuhan mereka apa yang mereka inginkan apa yang menjadi aspirasi mereka ini satu tantangan karena kita bicara Indonesia tidak hanya di perkotaan saja kita punya teman-teman yang ada di desa yang ada di gunung-gunung juga mereka kita kategorikan sebagai anak-anak muda kita juga nah ini menjadi tantangan bagaimana kita bisa merepresentasikan juga terhadap apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari para pemuda-pemuda yang sangat beragam ini nah ini juga menjadi satu tantangan kita pada saat bagaimana kemudian kita bisa ingin mencapai kepada tujuan-tujuan itu jadi ini yang kalau saya lihat secara agak besar dari dua belah pihak makanya tadi saya katakan harus di-empower jadi kita pemerintah atau orang dewasa ini juga harus di-empower kemudian bagaimana kemudian kita yang dari anak-anak mudanya juga kita juga harus mem-empower diri kita juga jadi ini ini sebagai catatan saja ini ada sebagian kecil saya bicara tantangan karena kalau kita bicara tantangan sangat luas apalagi kita bicara luasnya Indonesia dan sementara kalau kita bicara mau mencapai target-target SDGs itu kan tidak bisa kita hanya menyelesaikan isu yang ada di perkotaan saja makanya tadi saya bicara tentang data itu menjadi sangat penting sekali kita bisa mensegregasi atau mesegregate data kita misalnya kepada wilayah kota desa kelompok umur jenis kelamin itu sebenarnya tujuannya kita menjadi lebih fokus sebenarnya siapa sih yang mau kita garap di sini nah ini ini yang harus kita perjajam kita di pemerintah berupaya ke sana teman-teman yang dengan melakukan intervensi-intervensinya langsung ya tadi upaya-upaya langsung disampaikan oleh Mbak Nala itu yang bagus sekali itu juga nanti harus kita melihat kelompok sasaran mana yang harusnya kita bisa garap itu menjadi sangat penting datanya menjadi sangat penting untuk bisa kemudian kita menggarap sehingga hasilnya menjadi lebih nyata lebih memiliki kontribusi di dalam pencapaian di dalam target-target SDGs-nya ini hanya sebagai contoh-contoh saja bagaimana tantangan-tantangan yang masih kita hadapi demikian Mbak Ayu ya terima kasih untuk pertanyaannya baik terima kasih Mbak Nala ingin menanggapi tadi pertanyaan dari Mbak Ayu terima kasih Mbak Ayu untuk pertanyaan dan Bu Lisa untuk jawabannya menarik juga mungkin aku cuma mau tambahin kalau dari sisi anak muda tantangannya sih lebih ke resource ya kalau aku sendiri di Greenwell Fernasia kita tidak punya banyak resources untuk membuat impact on SDGs kita tidak tahu dimana mulai kita tidak punya alat dan mungkin kadang-kadang juga kalau kita tidak punya itu kita tidak melihat atau tidak terdengar jadi mungkin ini adalah kolaborasi antara generasi harus berlaku jadi kita juga tidak butuh aksi dari anak mudanya cuma lebih ke kita butuh generasi muda untuk memberikan platform dan untuk generasi muda untuk berkata di platform ini sih tantangan yang paling besar karena kita kalau sekarang lihat banyak banget organisasi anak pemuda atau organisasi yang dibangun oleh pemuda tapi kenapa mereka tidak pernah muncul atau mereka dampaknya sangat minimalis karena mereka tidak memiliki resources mereka tidak tahu dimana mulai dan mereka tidak tahu bagaimana menemukan stage untuk mereka and I think if we did kalau kita misalnya kumpulin semua all of these youth organizations and gave them the resources I think that would have a really powerful voice in the youth movement as well as in the SDGs mungkin itu sedikit dari aku Kak Ayu nih semoga terjawab ya menjawab sekali Ibu Lisa dan Kak Nala terima kasih atas jawabannya oke terima kasih Kak Ayu speaking of older generation ini kita pertanyaan juga nih dari salah satu audience kita mungkin ditujukan Kak Nala how what's the strategy gimana caranya sih supaya suara kita nih sebagai pemuda supaya didengar oleh generasi yang lebih tua yang yang lebih punya power gitu ya agar mereka juga mau memberikan impact mereka terkait suara yang kita punya terkait aspirasi yang kita ajukan gitu dari Kak Nala sendiri strateginya seperti apa oke I think for me personally is to approach them in the first place karena itu salah satu yang paling menakuti untuk aku untuk aku sendiri the reason why I don't want to engage with older generation is because I sometimes feel intimidated atau juga ada rasa kalau kita itu gak bakal dianggap serius so I think that's how I feel sometimes when I want to collaborate with older generations antara takut gak bisa digudengar atau takut untuk menyuruhkan our ideas feeling that our ideas are not good enough but I think that's one part of the challenge and it's also the biggest part of the challenge and I think there are a lot of ways that you can overcome that is to obviously you know if you want to solve a solution you need to be able to really understand the problem so if you want to collaborate with older generations yang pasti they're way more experienced than us we need to be able to really understand the problem and understand the graphs of the solution before coming to them and proposing to them how we can collaborate and I think the biggest key in this is about convincing I think as well as you have a convincing voice the older generations pasti bakal mau bantu kalian so you know I think that's the key for me and I think personally for me aku juga masih ada I still do have some kind of that fear of feeling that the older generations sometimes do not want to hear us out tapi I do believe that if we have a strong solution if we have you know a strong voice a strong knowledge a strong idea for SDGs pasti semua generasi mau umurnya any age they want to help us out kayaknya itu sih dari aku Kak Fauzan mungkin Bu Lisa mau ada inputnya juga iya boleh sedikit ya Mas Fauzan ya Mbak Nala luar biasa yang Mbak Nala sampaikan itu luar biasa jadi benar sekali jadi memang kita harus tahu dulu kalau pada saat ingin didengar gitu ya kita harus tahu dulu permasalahannya apa sih yang mau kita sampaikan gitu ya jadi itu titik awalnya jadi makanya tadi saya katakan data itu akan sangat luar biasa bermainnya itu dengan data karena semua kalau kami ya misalnya di pemerintahan perencanaan itu berbasis data jadi pada saat kita menyampaikan satu isu bahwa oh isunya ini gitu oke ada apa backup data informasinya enggak yang bisa menunjukkan how big is the problem is itu kan sebenarnya itu yang mau kita kalau memang ini isu yang sangat luar biasa yang sifatnya nasional yang harus kita garap bersama-sama ayo atau bahwa oh bahwa isu ini memang besar untuk bisa nanti menjawab kepada target-target pembangunan yang sudah dituangkan di dalam SDGs ayo jadi ini kembali lagi tadi membuat percaya tadi ya Mbak Nala ya kadang-kadang kita gak yakin ini nanti percaya gak ya mereka mau dengerin gak ya itu akan bisa kita percaya pada saat kita bicara berbasis data informasi yang akurat jadi memang benar sekali yang disampaikan Mbak Nala harus tahu dulu apa yang mau disampaikan isunya apa nih yang mau kita garap seberapa besarnya si isu itu dan kemudian data-data informasi apa yang bisa kita tunjukkan untuk menunjukkan apa seberapa besarnya isu tersebut lalu apa yang ditawarkan inovasi-inovasi apa yang akan disiapkan untuk menjawab hal-hal tersebut lalu kalau bisa ditunjukkan bagaimana nanti korelasinya atau bagaimana ini nanti bisa sejalan dengan apa yang sudah menjadi kebijakannya pemerintah atau nanti bisa memperbaiki kebijakannya pemerintah di sisi yang mana itu akan sangat luar biasa jadi kalau biasanya kalau saya bicara mengajak teman-teman anak muda ngobrol itu saya tanya oke datanya di mana nih datanya dari mana nih oh datanya dari sini-sini-sini sumbernya sudah sumbernya akurat atau belum nih ini juga kadang-kadang kita punya data yang sifatnya hanya spread spread aja oh ini hanya kasuistis atau sebagainya nah ini yang harus harus kita harus kita pergunakan data-data yang sifatnya kasuistis tentu kita tidak bisa kita bicara secara general kita kan hanya berdasarkan kasus-kasus aja nah ini yang nanti harus di backup dengan informasi itu oke sekarang kalau kita menjawab isu ini apa dampaknya itu kan itu harus bisa itu benar tuh yang disampaikan Mbak Anala tuh benar sekali jadi kalau kalau kita mau mengkonvins itu tuh harus jelas oh ini kita bisa menyelesaikannya nanti isu ini akan kita bisa jawab berarti nanti targetnya ini bisa kita capai dan ini sejalan juga dengan kebijakan yang sudah berjalan atau ini juga nanti bisa memperbaiki kebijakan yang nantinya bisa kita kuatkan atau kita kembangkan lebih lanjut ini yang sebenarnya saya menurut saya apa akan sangat indah sekali kalau kita bisa berkolaborasi dengan cara seperti itu jadi kami sangat terbuka sekali terhadap masukan-masukan terutama ini ya tempat kami ya karena direkturat kami ini yang mengawal teman-teman muda juga ya itu kami banyak sekali mendapatkan catatan masukan yang sangat-sangat bagus beberapa contoh misalnya kita saat membangun strategi nasional kewirausahaan pemuda itu kita dapat masukkan dari teman-teman pemuda yang baik pemuda yang bukan pelaku usaha maupun pemuda pelaku usaha mereka tuh kita ajak diskusi sebenarnya tantangan mereka apa sih sampai ketahuan ternyata tantangan kami ini kita gak punya dukungan dari keluarga karena buat mereka mereka lebih senang kalau anaknya bekerja sebagai pegawai ya bekerja di kantor atau bekerja yang punya penghasilan tetap tidak seperti yang kayak wirausaha seperti itu nah ini kan menjadi strategi kita bagaimana menguatkan peran keluarga itu masuk sekarang jadi strategi kewirausahaan kita bagaimana environment di sekitar pemuda ini juga harus kita bangun pada saat kita bicara membangun kewirausahaan pemuda itu tidak serta-merta kita kasih seat capital kita latih mereka gitu tapi harinya gak jalan karena lingkungannya gak mendukung gitu dan itu masuk sekarang jadi sebagian bagian dari strategi pemerintah bagaimana kita harus membangun lingkungannya dulu gitu environmentnya harus kita siapkan nah yang seperti ini jadi kita kita diskusi itu dengan teman-teman muda itu senang sekali karena mereka punya idenya macam-macam tapi kembali lagi ide based on the fact itu yang menjadi sangat penting sekali dan ini harus dilengkapi dengan data-data dan apa yang harus kita siapkan inovasi-inovasinya jadi dengan demikian kita yakin oh iya bener nih bagus ini kemarin kita ngobrol dengan komunitas sepeda komunitas sepeda itu apa bike to work kita ngomong dengan bike to work siapa yang ikut bike to work disini gak tau ada gak mungkin ada nah itu komunitas sepeda itu mereka matangan bisa gak tuh nanti kita bicara tentang untuk IKN segala ibu kota negara yang Nusantara yang baru ya itu harus udah 10 kali disiapkan lalu bisa gak nih sekarang untuk paling tidak di Jakarta dulu kita siapkan itu yang dilakukan tapi mereka punya data-datanya informasinya nah ini yang sangat terbuka kita diskusi dengan berbagai kelompok kelompok masyarakat kemudian juga termasuk pemuda di dalamnya itu asalkan kita juga tadi diberikan informasi-informasi yang jelas dan benar-benar komprehensif sehingga kita tahu support apa yang bisa kita berikan kepada teman-teman itu sih sebenarnya Mas Fauzan yang bisa saya sampaikan terima kasih baik terima kasih banyak Bu Lisa memang jadi pemuda itu memang harus melek ya bisa melihat sekitarnya tuh yang dibutuhkan apa dan juga memiliki data yang akurat seperti itu dan gimana kita convincing the older generation gimana kita convincing orang-orang yang punya power stakeholder disitulah kita bisa bekerjasama dan bisa membangun Indonesia seperti itu ya Bu Oke semoga sesi tadi yang sepertinya terlalu singkat untuk membahas pembangunan Indonesia ini bisa cukup menginspirasi teman-teman Cimsa yang ada disini untuk lebih aktif lagi dalam berkecingkung dalam mencapai SDGs yang pencapaiannya caranya seperti apa juga sudah disampaikan baik oleh Bu Lisa dan juga Kanala sebelum saya akhiri sesi ini ada apresiasi simbolik dari Cimsa dan juga dari teman-teman Panitia kepada Bu Lisa dan juga Kanala mungkin kita mulai dari Bu Lisa dulu ya teman-teman Panitia ini ada sedikit sertifikat mungkin bisa kita ambil dokumentasi akan saya pandu Bu Lisa oke satu dua tiga oke terima kasih banyak Ibu Lisa atas inspirasinya terima kasih banyak teman-teman Cimsa pokoknya maju terus nih teman-teman Cimsa apalagi di tengah pandemi yang kayak gini-gini Cimsa harus banyak bergerak ini luar biasa kesempatan untuk terus berperan aktif kalau saya melihatnya seperti itu terima kasih harapannya begitu baik terima kasih sekali Ibu Lisa dan untuk berikutnya mungkin bisa dilanjutkan ke Kanala akan saya pandu untuk dokumentasinya satu dua tiga baik terima kasih juga Kanala terima kasih banyak ya teman-teman Cimsa ya atas inspirasinya semoga bisa melihat bagaimana contoh konkret dari sebuah partisipasi pemuda dalam pencapaian SDG terima kasih sekali lagi Ibu Lisa dan Kanala saya mewakili Cimsa dan juga teman-teman panitia disini mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lisa dan Kanala terima kasih